Halo guys, kali ini Pekom Lodaya Blitar mendapatkan pesanan lagi AIS yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini memesan 1 biji AIS 8MB 3.3V x8 yang diisi dengan Vimware Router Tenda 4G03 V1.0 dengan kode buat mainboardnya V1.2 10044183. Selanjutnya, untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat Flash Programmer. Lalu disini disiapkan soket adapter sub-8200ml. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Pekom Lodaya Blitar. Untuk harganya, ini sangat murah. Selanjutnya, disini disiapkan IC Memory atau IC Vimware. Ini adalah IC 8MB 3.3V x8. Langsung saja, untuk IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi PIN 1 IC, diberi tanda titik putih. Agar pembeli lebih mudah melihat posisi PIN 1. Selanjutnya, sekarang menuju ke komputer. Untuk melakukan proses Flash pada IC ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan sekarang, IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bicom Lodaya Blitar dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di Youtube. Untuk syarat pemesanannya adalah, harus sudah subscribe dulu channel YouTube Bicom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk pomosan dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you, thank you.